Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Heri Channel Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share Terima kasih Itu AC yang akan kita bahas AC nya ini, mereknya itu Panasonic Tipe dari AC Panasonic ini adalah CSXPU9XKJ Nah, 9 ini adalah tipe dari AC 1PK AC Panasonic ini, tipenya itu inverter AC Panasonic ini sudah bintang 4 1, 2, 3, 4 Nilai ER nya ini 13,20 Tingkat hemat energi Semakin banyak bintang, semakin hemat Daya 670 Watt Kapasitas pendinginan 8.530 BTU per jam AC Panasonic ini sudah SNI ini, standar nasional Indonesia Berat dari indurnya ini adalah 9 kg Nah, ini AC Panasonic ini sudah ada nanoteknologinya Ya, ini yang menetralkan bakteri, kuman dan virus Jawaban quality Nah, ini garansi 3 tahun ini untuk kompresornya ini Ini R32 refrigren R32 refrigren R32 refrigren ini adalah refrigren yang ramah lingkungan Sekarang kita lihat bagian dari odornya Cu, XPU, 9, XKJ Berat dari odornya ini adalah 19 kg Nah, dari odornya ini ada fiturnya lagi ini Ecotox odor unit Bahan dari odornya itu Tahan karat, tahan korusi Nah, ini bebas CFC dan ACFC Maksudnya, bahan yang digunakan itu Bebas dari bahan yang bisa merusak ozon Sekarang kita akan membuka bagian dari indurnya Ini adalah indoor dari AC Panasonic ini Nah, ini ada mereknya Panasonic Di layar depannya ini ada tulisannya inverter ini Nah, ini lampu indikator untuk power Yang bawah ini lampu indikator untuk tamernya ini Yang ini lampu indikator untuk nagno teknologinya Nah, yang bawah sendiri ini adalah lampu untuk echo ini Ini adalah tabel dari indoor AC Panasonic Ini adalah filter udara dari AC Panasonic Filter udaranya ini tidak terlalu rapat ini Dan agak kasar ini Nah, itu casing dari indurnya itu sudah kita buka Ini adalah evaporator dari AC Panasonic ini Oh, ini evaporatornya bagus sekali ini Ini sudah di-blue-fin ini Di anti-karat berwarna biru Nah, ini pipa tembaganya ini Sudah di-blue-fin semua ini Supaya tahan terhadap karat Tahan terhadap korosi Nah, ini pipa tembaga sebelah kanan juga Ini sudah di-blue-fin semua ini Nah, ini adalah sensor suhu Atau sensor udara pada AC Panasonic Nah, yang ini adalah sensor dingin Atau sensor pipa Ini adalah panel dari indoor AC Panasonic Nah, ini 1, 2, 3 ini Ini untuk kabel kontrol dari indoor ke outdoor Nah, yang sebelah kanan sendiri ini adalah kabel untuk groundingnya ini Nah, yang bawah ini L ini untuk land Untuk power listriknya Yang N ini adalah untuk 0 Nah, yang kanan ini adalah untuk kabel grounding Ini adalah dinamo motor swing dari AC Panasonic Yang berfungsi itu menggerakkan sayap ke atas ke bawah AC Panasonic inverter 1 PK ini Menggunakan pipa 1 per 4 in Dan pipa 3 per 8 in Nah, yang ini untuk pembuangan airnya ini Sekarang kita akan membuka bagian dari outdoornya Nah, ini adalah outdoor Dari AC Panasonic inverter 1 PK Nah, ini ada merknya Panasonic inverter Nah, ini Ecotox outdoor unit Maksudnya itu Bahan yang digunakan ini Tahan karat Tahan kurusi Nah, ini adalah tabel dari outdoor AC Panasonic Ini bulan produksi Bulan 3 tahun 2022 Nah, ini adalah kondensor Dari AC Panasonic ini Oh, ini kondensornya ini juga bagus sekali ini Sudah di blue fin ini Di antikarat berwarna biru Nah, ini adalah sensor udara panas Pada AC Panasonic Itu tutup atas dari outdoornya itu Sudah kita buka itu Nah, ini adalah kondensor yang sudah di blue fin ini Di antikarat berwarna biru Nah, ini adalah modul besar pada outdoor AC Panasonic Yang dinamakan generator inverter ini Ini adalah panel dari outdoor AC Panasonic Yang satu ini kabelnya hitam Yang dua ini kabelnya putih Nah, yang tiga ini kabelnya merah ini Groundnya sebelah sini Setelah pemasangan dari unit indoor Unit outdoor Dan pipa instalasi ini sudah selesai Nah, saatnya ini adalah proses pemvakuman Proses vakum itu harus menggunakan mesin vakum Lamanya proses vakum itu Minimal 15 menit Supaya instalasinya itu Hampak udara Tidak terjadi kurusi Dan dinginnya AC itu Supaya bisa maksimal Setelah kita vakum Nanti akan saya tes AC Panasonic inverter 1PK ini Posisi nyala Sekarang ini saya akan mencoba Menyalakan dari AC Panasonic inverter 1PK AC Panasonic sudah mulai menyala Pada remote-nya ini Saya setting ini posisinya cool Suhunya ini saya setting 22 derajat celcius Nah, ini kipas atau fan speednya ini Saya setting 2 ini Sekarang ini saya akan mencoba Mengetes AC Panasonic inverter 1PK ini Posisi nyala Nah, ini menyala ini Kira-kira sudah ada 15 menit Pada alat tang amper itu Tertera 2,9 amper Jika 2,9 amper Dikalikan dengan 220V Ketemu wattnya sekitar 638W Sementara Tekanan freon R32 Pada AC Panasonic inverter 1PK ini Menunjukkan 170 PSI Udara panas yang keluar dari Odor AC Panasonic inverter 1PK ini Tidak terlalu panas sekali Pada alat termometer digital Suhu panas yang keluar dari Odor AC Panasonic inverter 1PK ini Menunjukkan 34,7 derajat celcius Ini pipa Seperapin pada odornya ini Sudah mulai berempun ini Nah, ini pipa 38 juga ini Sudah mulai berempun semua ini Berarti AC sudah mulai dingin Sekarang ini Saya mau mencoba mengetes AC Panasonic inverter 1PK ini Posisi nyala Nah, ini menyala ini kira-kira Sudah ada 15 menit Setelah saya masuk ini Kamarnya sudah mulai dingin Kalau AC Panasonic Posisi nyala Nah, ini yang lampu atas itu Menyala hijau Kalau lampu yang bawah itu Menyala biru Nah, itu berarti Fitur dari nanodinya itu aktif Kalau saya di depan AC Panasonic 1PK ini Lumayan dingin sekali Pada alat termometer digital Suhu dingin yang keluar Dari AC Panasonic inverter 1PK ini Menunjukkan 14,4 derajat celcius Sekarang AC Panasonic inverter 1PK ini Sudah dingin Sejuk dan nyaman Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan kepada sobat semua Yang sudah menyimak video saya Semoga tetap sehat ya Tetap kerja Tetap semangat Dan ingat Tetap bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih